Intro Jadi, oh aku dimarahin, sorry, aku dimarahin dari dalam rumah Aku lari keluar, minta tolong sama tetangga Kamu teriap? Itu, aku minta tolong sama tetangga Disitu aku diceret, tarik kesukur ke dalam Cuman nanya, Joko, what do you think? Menurut Ngana, gitu ya Menurut lo, gitu Jadi kayak gitu, jadi ya Bunda, sampai sekarang saya belum pernah sempat melihat wajah ayah saya Saya, ya, cuma bisa melihat dia dari foto Seperti itu Intro Kami bicara cinta, keluarga, karir, dan cerita lainnya Problema perempuan, dari perempuan, untuk para perempuan Inilah, Perempuan Kalau perjuangan cinta, Mbak Mita sendiri Loh perjuangan cinta Ini karena kan, sepertinya Banyak gagal, gitu ya Bukan, iya, gak bilang banyak gagal Itu kan bukan gagal Tapi kan, apa namanya Sepertinya Mbak Mita tuh menutup diri Kandas Sejak-sejak terakhir dengan Nenat, gitu Kan banyak yang menyayangkan para menter seri cantik Pertama kali dulu, pernah membina rumah tangga dengan gunawan Ganteng, gitu kan, udah Terus, oh, mungkin belum berjodoh Terus ketika sama Nenat, oh, ganteng, cantik, punya anak lucu Setelah itu, Mbak Mita menutup diri Ketika itu juga Sebetulnya, kalau hal menutup diri itu memang kebetulan Saya tuh punya satu kendala di dalam hidup Ketika saya gak membawa karya itu Gak enak rasanya membawa diri, gitu Jadi, memang aku orangnya agak bersosialisasi itu agak kurang, ya Boleh dibilang Serius, Mbak Iya, jadi dulu-dulu tuh ada sedikit tendensi itu minder Kalau lewat depan orang-orang, gitu ya Jadi, kalau misalnya di sekolah Di depan pria-pria yang ganteng-ganteng kan Biasanya mereka suka, Mita, Mita Apalagi, udah gemeter duluan, udah mau pingsan, kali Jadi, ya memang punya kendala itu Jadi, aku tuh berjuang sekali Selama ini berprofesi menjadi seorang artis itu Bisa tampil di depan halayak ramai Bisa di depan publik itu Itu berjuang Dan itulah proses aku merubah diri aku sendiri Tetapi, di luar dari itu Bukan hilang dan menutup diri Tetapi, kebetulan mengerjakan hal-hal yang lain aja sekarang Saya menikah dengan Pak Muri itu tahun 1993 Betul Kemudian kami pisah persisnya itu tahun 1999 Sebenarnya dulu ya Kalau dulu lagi masa pernikahan Menjaga nama dia juga, gitu kan Karena mungkin sampai waktu aku persidangan pun Ditanya orang, kenapa sih perceraiannya itu Semua pasnya aku tutup-tutupin, gitu Enggak, enggak cocok aja Kecuali-kecuali orang terdekat yang tahu Sampai akhirnya kan terbuka sendiri, gitu KTV Televisi keluarga Yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Menghadirkan program-program unggulan Guna mengulurkan bela lainnya Yang bernilai edukasi Halo, ketemu lagi dengan Kak Luzi Dan menginspirasi keluarga Indonesia Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang sukses Sekarang banget disentuh ya Apalagi anak sekarang ya terutama ya Pasti taunya boba Kita alergi pada produk-produk tertentu dengan makanan Itu mulai kekerasan KTV Bisa dinikmati di siaran digital dan satelit KTV Televisi Kota Kita Jangan pegang apa-apa Yang menjadi online kerugian saya itu ratusan juta Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan Buat bukti ke bos gua, buat laporan Kalau besin pelatih itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu Siaga dan waspada selalu Eki dan Kina dianiaya dan juga dibunuh Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini Ikuti sasaran setiap Rabu pukul setengah 11 malam di Kompas TV Saya Budiman Tanurjo Menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas Pencermati Indonesia dengan bijak dari kacang mata kebangsaan Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif Kritis dan taktis Yang mampu menyelesaikan problem negeri ini Satu meja di forum live di Kompas TV Ini berhanya aja Masih saya berhasil menurut panjang Saya masih tetap jadi pagi Gali, esensi fenomena Maruah paling mendasar itu integritas Karena kalau aturannya semua sudah diatur Ini akan jadi bom waktu Kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa Berkas Kompas Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV Halo teman-teman Bona, kita main yuk Yuk, saksikan Bona & Friends Bona, Ula, dan Kakak Maukah kalian membantuku? Sini ku bantu Tita Fuh, Bona mengelurkan belah lainnya Meraih kunci di ranting pohon yang tinggi Bona & Friends Kartun yang lucu dan seru Tayang di jam berikut ini ya Pastinya hanya di KTV Yakin udah jadi yang paling tahu Tentang segala hal tentang sejarah? Gapan tulis yang putih warna itu Suka dipakai buburu gitu Nah kalau misalnya ah Ya ampun Saya gak apa-ngapain mau dikepuk Kamu gak apa-apa mau Pastikan kamu yang jadi paling update Dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan Dalam Tertangkap Kamera Hanya di KTV Kenapa, kenapa Kak Cicam mau menikah secara siri? Kalau saya ditanya kenapa Ketika itu kondisinya saya Pertama saya masih muda ya Dan ketika itu ya namanya orang sudah lagi Jatuh cinta Jatuh cinta gitu ya kan Saya sih terus terang pada saat saya dengan Pak Mur Pertama itu saya tidak ada perasaan apa-apa Tapi setelah menikah itu saya justru merasakan Mulai jatuh cinta pelan-pelan Suami saya mencintai saya gitu Jadi akhirnya saya juga rasanya Ini kehidupan yang berbeda Dari ketika saya masih gadis Karena perhatian, kasih sayang Semuanya ya saya rasakan dari dia Iya, iya Sampai akhirnya kamu memutuskan untuk Udah stop Sampai akhirnya ya Di penikahan kelima Tahun kelima Itu apa aja sih kalau aku boleh tahu Yang dilakukan dia secara Sebenarnya sih udah bukan Udah gak mau ngungkit yang dulu-dulu Cuman memang karena Dulu juga perceraiannya memang Murni karena gak KDRT Yaudah akhirnya Ya itulah Ngeliat timbangan badan Hamil anak ketiga 40 kilo Kayaknya udah cukup gitu Terus kamu masih bisa ya Bilang stop gitu ya Karena ada gini Ada beberapa perempuan yang Dilecehkan oleh suami sendiri Dan akhirnya mereka menikmati gitu kan Karena mereka gak sadar Mereka pasti kan Oh pasti nanti akan menyesal Maksudnya nanti akan baik Akan baru menjadi baik gitu Saat itu juga banyak orang yang bilang Mungkin karena lagi hamil kali Jadi lebih sensitif gitu kan Aku bilang Bukan masa lagi hamil Karena memang ya itu Dilihat dari awal Dari anak pertama Anak kedua Udah mau ketiga Saya masih berpikiran dia bisa berubah Ternyata enggak ya Ya dan Itu juga sudah melewati proses juga kan Dengan aku sholat Setiap malam Minta jawaban Dan akhirnya Memang satu saat aku Dikasih jawaban sama Allah Yang memang Harus berhenti ya Itu aku berhenti Cuman aku selalu berpikir Dia mau ajaran anak tiga Kayaknya mau anak berapa Kalau memang Allah ngasih jodoh buat aku Laki-laki yang lain Yang lebih baik Dan juga Mau Jangan kan harus dudak Ibatnya kalau memang jodoh aku Ya dia perjaka juga Pasti mau sama aku gitu Aku selalu berpikir kayak gitu Terus masalah rejeki juga Allah menitipkan tiga anak sama aku Enggak mungkin lah Enggak menitipkan uang jajan Atau uang susu Jadi disitu aku Yakin walaupun banyak orang-orang yang Akhirnya Meragukan Meragukan dulu Allah meragukan gitu Tapi ketika Ketika hal itu terjadi Dimana kamu pulang Terus kamu Oke saya Udah nih Kalau orang Kalau orang tua gini Selalu bilang Yang menjalani itu Oke Dulu oke menikah pun Bukan karena orang tua Jadi ya Kalau memang kamu mau bercerai Silahkan Kalau memang itu yang terbaik Silahkan Support Mereka sangat support Kalau mau berbisa pun Sangat support Iya support lah Ngeliat anaknya kurus Iya gila Kurus itu bukan kurus yang sehat Dan bukan kurus bahagia gitu loh Makanya memang ya Setelah divorce Memang aku membuktikan gitu loh Kehidupanku Tanpa Nonton suami Lebih baik Daripada saat aku bersama dia Apa yang membuat Kak Cica Enggak sanggup Untuk ketemu lagi Dengan Pak Mor Almarhum Karena gini Padahal kan waktu itu Iqbal sangat butuh Iya Untuk ketemu Saya menganggap gini Saya tidak mau Cinta saya dihianati Saya tidak ingin Ada Pengkhianatan Saya tidak ingin Ada orang lain lagi gitu Tapi kan kenyataannya Saya harus melihat bahwa Oh ternyata ada orang lain lagi Mungkin saya masih Belum dewasa ya Jadi Tunggu Orang lain lagi itu Istri yang pertamanya Atau setelah Kak Cica lagi Atau perempuan lain lagi Iya Tapi Kalau dari itu sih Katanya udah lama Saya juga Saya kan bukan Tinggal di Jakarta Saya kan Dari Makassar Tindak ke Jakarta Setelah saya menikah dengan Pak Mor Jadi Saya tidak mengenal dunia Dunia yang lain gitu Masih muda lagi saat itu ya Jadi saya Kawin menikah dengan Pak Mor pun Saya tidak punya pergaulan Iya Dengan orang lain Kecuali dengan suami saya Dan Teman-temannya dia Ya ada aja sih Yang datang dan pergi Tapi Percintaan baru itu Cinta itu Buat aku sekarang Aku tuh orang yang menjunjung Tinggi cinta ya Jadi Ketika Perwujudan cinta Yang tertinggi itu Ternyata Aku mengalami banyak sekali Kegagalan gitu ya Jadi Mengalami banyak sekali Kekecewaan Terhadap persepsi tentang cinta Yang Yang aku bawa gitu Jadi Ketika itu Beda aja Beda Apa Beda visionnya gitu Jadi ya Tapi Tidak melihat itu sebagai Permasalahan Tetapi Menjadi indah Kalau Berpisah dan Menjadi teman Lebih baik Daripada bersatu Malah jadi Dan aku gak suka dengan Sesuatu tuh yang Apa Berakhir dengan Permusuhan tuh Aku gak suka Nah Dengan adanya Perpisahan Dengan ayahnya Adrian Itu banyak sekali Yang menyayangkan Banyak sekali Yang menyayangkan hal itu Mbak Mita sendiri Nanggapinnya gimana Ya Nanggapinnya Ya Syah-syah aja sih Orang mau Menyayangkan Pastinya menyayangkan Karena gak ada seorang pun Yang inginkan perceraian Ya Kalau bicara soal perceraian Ya memang Bukan hal yang untuk Dikonsumsi orang banyak Sebetulnya Tetapi kan biasa Kalau Apa Secara kita public figure Kan orang Mau tahu terus Gitu ya Tapi Untuk saya kan Ada semacam kan Di dalam Apa Ajaran kita juga Di agama Islam Juga gak boleh Kita membuka aib Gini-gini Jadi ya untuk saya Dilematik sekali Ketika ditanya Ya saya gak akan bisa Jawab lebih jauh lagi Dari udah berpisah Ketik gitu ya Itu bukan Keep your laundry at home Gitu Itu filosofinya Begitu Ego kita harus kita Tekan Betul-betul Ini udah bukan Tentang kita Orang tuanya Tetapi Ini udah untuk Anak Jadi kalau udah bicara Untuk anak Waduh Kita harus bisa Berkorban apa aja Termasuk rasa ya Hubungan antara Bapak dan anak Antara Iqbal Sama almarhum Bagaimana Waktu itu kan Ya sejak saya Memutuskan untuk Berpisah Ya sudah tidak pernah lagi Ada komunikasi Sejak saat itu Iqbal bertanya-tanya gitu gak Ya pastilah Namanya anak kan Pasti bertanya-tanya Tapi saya kan Ya Punya foto-foto banyak Jadi Foto itulah yang bisa jadi Saksi Bagaimana cerita Perjalanan saya Dengan almarhum Oke Pertanyaan Pertanyaan apa sih Yang dilontarkan oleh Iqbal Yang membuat Kak Cica Saat itu sebagai seorang perempuan Sebagai seorang ibu Betul-betul kayak Gitu Kalau saya cerita Saya menangis lagi Dia pasti Gak sanggup KTV Televisi keluarga Yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Menghadirkan program-program Unggulan Yang bernilai edukasi Dan menginspirasi Keluarga Indonesia KTV Aku tidak bisa membayangkan Ronaldinho Senin sampai Jumat Di jam berikut Hanya Dika TV Hanya di KTV Yang namanya hidup gak perlu terlalu di bawah serius Santai aja sambil ketawa ke tiwi melihat video-video lucu Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Yailah, ngasih semangat malah dicipratin es Dunia Tawa Hanya di KTV Lai Gonder Di jam berikut Halo teman-teman Bona kita main yuk Yuk saksikan Bona and Friends Bona, Ula dan Kakak maukah kalian membantuku? Sini kubantu Tita Bona mengulurkan belan lainnya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV KTV Televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Menghadirkan program-program unggulan Bona mengulurkan belan lainnya Yang bernilai edukasi Kaus kakiku bolong Kalang, nirmalang Sim sahabim Halo, ketemu lagi dengan Kalusi Dan menginspirasi keluarga Indonesia Kaus kursi 14 tahun Cori Alexander Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang sukses Sekarang banget disentuh ya Apalagi anak sekarang ya terutama ya Pasti taunya boba Kita alergi pada produk-produk tertentu dengan makanan Itu menilai kekerasan KTV Bisa dinikmati di siaran digital dan satelit KTV Televisi Kota Kita Dulu pertama kali ketika menikah dengan Pasha Masih berkeluarga dengan Pasha Berapa lama? 5 tahun? 5 tahun 5 tahun Oke kan ngalamin apa yang namanya pelecehan ya Apakah itu? Bukan pelecehan sih Lebih ke Iya kekerasan sih sebenarnya Iya ke DRT ya Apakah itu secara verbal Ataukah itu secara fisik ya Dua-duanya Dua-duanya Pinter banget ya Pernah merasakan gitu Pinter banget tutupinnya ya Pantes jadi kalau aktris itu emang harus Enggak kan Ya itu kan dulu kan masih rumah tangga Jadi ya baik buruk suami Atau itu kan kita harus bisa menjaga dan menutupi Waktu pacaran gimana sih sempat ada itu juga? Sempat ada kekerasan itu tadi? Pacaran sih sebenarnya Udah Visual secara verbal Udah sih sebenarnya Cuman mungkin saat itu kan umur masih 20 tahun Jadi belum banyak mengerti Jadi mungkin kalau mantan-mantan yang dulu kan Setiap orang berbeda-beda Cara pacarannya Mungkin situ aku mikir Oh mungkin ini cara pacarannya seperti ini Walaupun memang ternyata ya itu salah Dulu kalau aku boleh kembali ke masa yang lalu Ketika dulu sempat Akhirnya Tersiarkan berita bahwa Mbak Cica Kacica pernah menikah dengan Bapak Almarhum Mbak Murdione Itu gimana ceritanya sih Kak Cica? Kalau di Lihat ke belakang lagi Sebenarnya sih Dibilang sulit juga iya Tapi Di lain sisi juga Saya punya masa-masa bahagia Betul Saya menikah Kemudian Mungkin walaupun status saya Tidak Tidak Apa namanya Tidak Dikenal di masyarakat Tapi pada saat itu Ketika itu Saya merasa Hidup bahagia Gitu loh Dengan Dengan Almarhum Tapi setelah Pernikahan berjalan Berapa tahun Kemudian saya Melahirkan Anak saya Iqbal Dalam proses itu Ya saya Tidak pernah juga Menyangka Bahwa hidup saya Akan tiba-tiba Berubah Seperti itu Jadi ya Itu kembali lagi Karena rasa cinta ya Betul Kok cinta udah gak bisa Dimasuk akal ya Kayaknya sulit gitu Karena cinta itu Kayaknya kita ingin memiliki Padahal belum tentu Cinta itu bisa Kita miliki Jadi Proses seperti itu Kemudian Ya akhirnya Saya juga mencari Jati diri saya Loh saya kok menikah Tapi kok status saya Gak ada Dulu sekali Sebelum Mbak Mita menikah Pertama kali dulu Dengan Gunawan Itu sempat Kalau saya bilang Mbak Mita Pernah dilecehkan Secara publik Secara verbal Oleh publik Yang mengatakan bahwa Mbak Mita Mempunyai Kelainan Perbedaan Orientasi seks Kita kan Mbak Mita sendiri Nanggapin itu gimana Ya itulah resiko Pada saat menjadi Public figure Bahkan yang lebih buruk Dari itu pun pernah Gitu ya Dikatakan Katanya Apa sih Bisa dibayar Bisa ini Apa segala Padahal Bayarannya Gremet kan Bayaran Aku Dulu sempat sampai Terpukul sekali Sempat Sempat sampai Gak mau keluar kamar Apa segala macam Tapi dipikir-pikir Ngapain dipikirin Karena Kenyataannya Kita sendiri kan Yang tahu Terus Kalau mengenai Pandangan-pandangan itu Pelecehan-pelecehan Selalu ada Jadi itulah Kadang-kadang Sudah baik Berlaku baik Di depan umum Cuman Itu bahkan banyak yang lebih buruk Bahkan Pelecehan secara langsung pun Waktu show Ada yang pegang Ada yang Wah Sudah gak bisa ceritain deh Apa yang kita hadapi Ketika Proses Ketika mau menjadi artis itu Ujiannya Guncangannya Seperti apa Jadi Disitulah Sekarang Saya udah ada di posisi Yang tinggi Kalau pohon itu udah Jadi udah biasa Iqbal kan pada saat itu Iqbal lahir tahun 95 ya Ketika dia udah mulai Memasuki usia sekolah Disitu saya sudah mulai Merasakan Ada kesulitan Di dalam Diri saya Juga anak saya Ketika Sekolah Kan nama ayahnya gak ada Iya Karena Ketika saya buat akte kelahiran itu pun Kan ditulis disitu bahwa Anak di luar nikah Dan anak ini lahir dari seorang ibu Tidak ada nama ayah Sebenarnya Kalau yang paling membekas itu Bukan Diomongin langsung Tapi memang waktu itu lewat BBM Ada satu kata-kata dia yang Itu udah-udah divorce Itu pun sudah Sudah Udah-udah bisa Udah bisa Masih Jadi kenapa akhirnya Aku balik lagi ke entertain dulu Karena Sebelum nikah sama dia kan Memang udah sering ikut-ikutan Sinatron model Makanya aku Ini aku membalik lagi Karena aku membuktiin juga Karena ada satu omongan yang Mungkin Mungkin dia gak sadar kali ya Ngomongin ke aku Jadi Tetep loh permisi Kenapa Karena memang aku Memang sudah Memang Kita udah baik-baik sekarang Gitu kan Cuman Ada satu omongan dia yang bilang Bun Mudah-mudahan Saya doain Kau gak sampai jual diri Karena tidak ada lagi barang yang bisa kau jual Untuk hidupmu Gitu Itu saya buktiin Walaupun saya hidup sendiri Tapi saya masih bisa cari uang sendiri Secara halal Dengan jalan yang Yaudah lah mau ibaratnya Dulu apapun Diambil kerjaan kan Ibaratnya Karena memang Untuk anak-anak Betul Dulu pernah Satu Ada kejadian Jadi Aku sempat Apa ya Sebenarnya bukan Aku punya teman polisi Waktu itu Itu belum Jadi Aku ajak dia untuk Aku mau visum Hanya Hanya City scan aja Dan Aku sudah Kepala Sempat ada pendarahan Di otak depan Itu ada Aku sudah City scan Aku ngomong Mau Kayaknya Gimana nih Kalau aku lapor Cuman teman-temanku yang Waktu itu kanit Itu juga dia bilang Tahan dulu Tahan dulu Sabarin dulu Jangan asal ngelangkah Cuman saat itu Aku sudah ngomong sama Orang Orangnya dia lah Gitu Ngomong Dan ternyata Nyampe Nyampe katanya Aku lapor polisi Disampain seperti itu Pulang ke rumah Dia ada pulang dari Makassar Masih inget banget Pulang dari Makassar Dia dengar kayak gitu Dia marah Jadi Aku dimarahin Sorry Aku dimarahin Dari dalam rumah Aku lari keluar Minta tolong Sama tetangga Kamu teriap? Aku minta tolong Sama tetangga Disitu aku diseret Tarik ke dalam Suruh masuk Dan itu saat itu Tetangga juga Kebetulan ada di depan rumah Ada yang ngeliat Mereka? Ada yang ngeliat Pasti kalau denger Pasti Aku teriak-teriak Astaga Itu yang paling parah? Itu yang paling Yang aku inget ya Sebenarnya banyak sih Kenapa sih dia kayak gitu? Apa yang membuat dia Marah sedemikian rupa Sampai dia mencengkram Wajahmu? Jadi yang Ini yang kejadian Sampai akhirnya kamu gak tahu Kamu lapor polisi Waktu itu aku cuma bilang Aku mau pergi sama anak-anak Mau liburan Itu kan Terus dia gak ngijinin Gak gijinin Terus aku bilang Yaudah kalau gak gijinin Gak apa-apa Biar nanti aku pergi sama anak-anak Aku bilang Yaudah datang ke rumah Marah-marah Itu udah pisah rumah padahal Ya udah pisah rumah Saya tidak merasa Almarhum tidak mencukupi saya Lebih dari cukup Menurut ukuran saya Kalau dibilang dalam hal materi sih Buat ukuran saya Saya lebih dari cukup Tetapi Ada hal lain Ya karena mungkin saya Mencintai Jadi saya Saya rasa ada sesuatu yang Hilang dari diri saya Ada sesuatu kehampaan Walaupun saya Tidak ber Sepuluh tahun Dengan almarhum Tapi Tidak Tidak begitu lama Tapi Apa ya Hubungan itu sangat Intens Intens Dan akrab sekali Sangat Sangat dekat saya Sama dia Jadi ketika saya Usia anak saya Dalam masa pertumbuhan Terus saya harus menerima Kenyataan bahwa saya Berpisah Itu yang saya gak sanggup Saya sudah tidak berpikir lagi Untuk hidup Untuk hidup ya Karena Karena ditinggal oleh bapak Waktu itu Sebenarnya sih Dibilang Dia meninggalkan Saya yang justru Yang Yang Pergi dari rumah Yang membawa anak Karena saya kecewa Kecewa Terus Sesudah Berapa bulan Saya mengalami Kenyataan seperti saya Kayaknya gak Gak bisa menerima juga Gitu Ya Tapi ya Udah melewati proses itu Kadang-kadang saya berpikir sekarang Saya bisa melewati ya Tapi dari situ saya Merasakan bahwa Saya melewati proses itu Menjadikan saya Kuat Menjadikan saya Melihat kehidupan itu Jauh berbeda Dibanding Ketika saya Ketika saya tidak Melewati ujian Hidup seperti ini Jadi sebetulnya Kalau misalnya boleh Ditanya Kalau boleh aku Tanya Secara materi Semua kebutuhan Iqbal Kebutuhan kakak Tercukupi Lebih dari cukup Hanya kehampaan Sebagai seorang perempuan Itu ya Itu bukan Yang pertama kali Serius Ada lagi lainnya Ada Biasanya apa sih Menyebabkan dia Sangat emosi Dan Kadang-kadang Cuma ngomong apa Salah omong Juga bisa marah Oh ya Jadi memang Makanya dulu Pernikahan aku Selama lima tahun itu Boleh dibilang Sama suami itu Bukannya hormat Tapi lebih ketakut Takut salah ngomong Takut salah sikap Takut salah Apapun takut Jadinya gitu Karena kalau takut Dia bisa Ringan tangan Karena takut ya itu Karena Ya mungkin dari Dari omongan juga Secara verbal Gitu ya Aku sih bukan orang yang Tipe yang Datang ngebelah diri Terus udah gitu Enggak tipe kayak gitu Dari kecil Sampai sekarang juga Dibilang nikah siri lah Segala macam Itu Menyakitkan sekali Padahal aku Tipe orang yang Sangat menentang itu Sekali Berarti yang mbak lakukan adalah Diemin aja Gimana ya Dilematik sekali Kalau ditanggapi Sesuatunya Satu hal banyak kerugian Yang lebih kita Alami gitu Tetapi Mungkin untuk Suatu saat Mungkin harus Ditanggapi secara serius Gitu Kalau memang itu Sudah menyangkut Masa depan Kita sendiri Atau Apalagi keluarga kita Anak kita Mama tau Bapak tau Tau Terus mereka Reaksinya mereka Ketika kamu pertama kali Dilejahkan secara Ya pasti marah ya Nenggur ya Oh sempat Nenggur juga Terus reaksinya Mantan waktu itu Ya Minta maaf Berubah Maksudnya Sempat ada perubahan Sempat ada perubahan Cuman ya Karena mungkin sudah Sudah wataknya Ya Keras ya Pasti akan kembali keras Ada Pertentangan gak dari Mama Dari Papa Saat Kak Cica memutuskan Oke saya mau menikah Awalnya iya Awalnya iya Orang tua saya Khususnya ayah saya Tidak setuju Ya Tetapi ketika Beliau duduk Bersama almarhum Membicarakan Tentang keseriusannya Dia Terus ayah saya nanya Kan Bapak statusnya Sudah menikah Ya Tapi almarhum Waktu itu Sudah janji Dia yang akan Membereskan semuanya Gitu loh Karena memang pada saat itu kan Almarhum masih Sebagai Menteri Sekretaris Negara Ya Jadi Masih ada Peraturan PP10 Jadi Seperti itu Ya Jadi ya saya juga Ya karena Saat itu masih Masih cinda Jadi yang Oh yaudahlah Gak apa-apa Sulit untuk saya Dapati di kemudian hari Betul Dulu kan nangis Terus Rugi banget Gitu Kalo inget-inget Lu buang-buang energi Buang waktu Padahal orang Tujuannya hanya Untuk menjatuhkan kita Udah jelas-jelas Jelas-jelas Terus abis itu Kita kan boleh Naik Tapi tanpa harus Menjegal orang Kita boleh jadi sukses Tanpa harus Menjelekan orang lain Tanpa harus menjatuhkan orang lain Tanpa Kita sukses-sukses Kamu sukses Kita sukses Nina sukses Mbak minta sukses Semua orang sukses Allah sayang sama semuanya Jadi semua orang punya Challenge untuk sukses Tetapi ada orang-orang Yang tidak suka dengan Kesuksesan seseorang Melakukan hal tersebut Apapun Ya Jadi pasti udah pernah ngalamin Dong Gitu kan Dijahatin orang ya Gitu Kalo mau curhat Gitu kan Ya Dalam nanti Jangan mbak udah Nah makanya Dengan hal-hal Gosip yang dilemparkan kepada saya Saya cuman Terima kasih Saya tidak butuh Pengacara untuk itu Biar saya butuh pengacara Dari surga aja deh Ya Gitu Karena dari dulu memang Kalo untuk urusan aku Mereka gak mau ikut campur Kamu merasa sendiri gak waktu itu? Kalo bilang sendiri sih Gak kan aku juga punya temen-temen Yang bisa aku ajak cerita Aku ajak sharing Aku harus gimana Gitu Cuman mereka semua kan Pasti ngebalikinnya ke aku lagi Bilang ke anak-anak Tentang kejadian ini Bahwa ayahnya Berlaku kasar terhadap ibunya Bahwa ayahnya Bahkan setelah pisah pun Masih melecehkan ibunya Itu Kamu ngomongnya apa ke anak-anak? Itu gak pernah Aku gak pernah Alhamdulillah Aku gak pernah nanya Jadi walaupun Dia tahu Dia melihat Tapi dia diam Gitu loh Kamu gak sempet ngobrol Sama mereka Ini loh Ini gak boleh Ini apa Gitu-gitu Kalau ngomong gak boleh Pasti Karena waktu itu Kisya kan sempat juga Waktu tekan itu Dia ada satu Ngucapin kata-kata Yang memang dia denger Dari ayahnya Dia ucapin ke aku Aku cuma bilang Kakak gak boleh ngomong Kayak gitu Kenapa bunda Sama ayah pisah rumah Karena Allah gak suka Anak kecil Ada orang yang ngomong Kayak gitu Kakak gak Aku juga setelah gitu Kakak gak mau pisah Sama bunda kan Kalau gak mau pisah Sama bunda Kakak gak boleh Ngomong kayak gitu lagi Kalau Iqbal sih Waktu kecilnya Suka nanya Bunda kok saya Gak pernah Dijemput sama Ayah saya Gitu Ayah saya dimana Sementara Saya sendiri kan Tau bahwa Ayahnya masih sehat Ayahnya masih ada Gitu Dan yang paling Menyedihkan Buat saya itu Ketika Pak Mur meninggal Iqbal Masih sempat Ngomong ke saya Bunda sampai sekarang Saya belum pernah Sempat melihat Wajah ayah saya Saya Ya Cuma bisa melihat Dia dari foto Seperti itu Waktu CK sih Saya masih bisa Saya masih bisa Oh iya Ayahnya masih Keluar kota Tapi Rasanya kok Saya gak Sanggup lagi Untuk selalu Berkata keluar kota Keluar kota Sementara Anak ini kan Mencari figur Ayah Untung aja Kakeknya masih hidup Waktu itu Jadi Kakeknya Sering antar Dia ke sekolah Kemudian akhirnya Saya lihat Oh rumah tangga saya Gak mungkin bisa Bener lagi Gak mungkin bisa Baik lagi Gitu kan Akhirnya Memasuki usia Keempat tahun Ya saya menikah lagi Dan Alhamdulillah Iqbal menemukan Sosok Ayah Dari suami saya Yang sekarang Udah 14 tahun ya kak Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Boleh Kan sekarang Mbak Mita Udah punya Adrian nih Sebagai seorang ibu Apa yang akan Mbak Mita ajarkan Kepada Adrian nanti Bahwa Atau mungkin Adrian Nanti suatu hari Dia akan iseng Buka-buka file lamanya Para Mita Rusadi Gitu kan Ada gosip ini Ada gosip itu Salah satunya Ada Ya itu jadi concern saya Nah apa yang akan Mbak Selama ini mungkin Saya kan selama ini kan Diam ya Karena gak punya Apa sih Gak punya kebiasaan Dan Gak suka Datang ke media Karena hidup saya memang kan Udah di dunia itu Datang ke TV Untuk bilang Oh saya gak gini loh Saya gak gitu Itu bukan Bukan aku banget Gitu ya Tapi Kayaknya sih Memang mesti diseriusin Dan ditindak lanjutin Gitu Kalau memang itu berdampak Tapi yang jelas Kalau kita confidence Dengan Apa yang kita lakukan Dan kita Bisa jelaskan Nanti kepada anak kita Bagaimana ya Ini risiko artis Dan Kemudian Dan ini juga kan Apa Nantinya kan Waktu yang akan berbicara Nah ketika 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 si Neno nanya Gitu Kepada Mbak Mita Kamu bener tuh Apa namanya Penyuka Sesama jenis Reaksimu sendiri Gak apa Mbak Aku cuma nanya aja What do you think Menurut Ngana Gitu ya Menurut lo Gitu Jadi kayak gitu Jadi ya Aku gak nanggepin Secara itu ya Of course dia juga Ya karena tau Gitu kan Kerasa gitu kan Kalau emang Bener gitu Oke berarti Aku berdoa Semoga Mbak Mita Di kedepannya Bisa Bisa Sama cueknya Menanggapi Jadi gini Hari aku masih dipetanyakan Kesejatiannya Kesejatiannya gitu ya Confirmnya Aku bilang sejati Jadi untuk acara perempuan ini Aku perempuan Sejati Aduh tega banget KTV Televisi keluarga Yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Menghadirkan program-program unggulan Yang bernilai edukasi Dan menginspirasi keluarga Indonesia KTV Bisa dinikmati di siaran digital dan satelit KTV Televisi Kota kita Happy Walk Happy Walk Yume wo Sagasite Morning wo Arrko Nuri wo Nuri wo Kaze ni Bukarete Hitori Arrko Robin Hood Robin Hood Di jam berikut Hanya di KTV Jodoboy Jodoboy Yakin udah jadi yang paling tau Tentang segala hal tentang sejarah Pastikan kamu yang jadi paling update Dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan Dalam tertangkap kamera Hanya di KTV Mau makan enak tapi gak tau resepnya Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya susah lovers Semakin kecil api semakin lama memanggangnya Makin tebal kulit yang didapur Atau butuh tips and trik seputar dapur Kutip tips cara menyimpan sayuran hijau Supaya tahan lama dan tetap segini Tenang Kita kasih referensinya di sajian sedap Hanya di KTV Dalai Gunder Jambalikud Hanya di KTV KTV Televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Menghadirkan program-program unggulan Buna mengulurkan belalainya Bernilai edukasi Kaus kakiku bolong Kalang, dirmalang Simsalabim Halo Ketemu lagi dengan Kak Luti Dan menginspirasi keluarga Indonesia Berusia 14 tahun Cuih Alexander Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya Barang banget disentuh ya Apalagi anak sekarang ya terutama ya Pasti taunya boba Kita alergi pada produk-produk tertentu dengan makanan Itu melalui kekerasan KTV Bisa dinikmati di siaran digital dan satelit Sosok Bang Halis sendiri sebagai ayah baru gitu di kehidupannya sosok pria di kehidupannya Iqbal Apakah bisa, gak bisa dibilang menggantikan, enggak Tapi untuk, apa namanya Sebagai sosok ayah yang baru itu bagaimana Ya, yang dibutuhkan kan Pendampingnya Betul Iqbal ini Alhamdulillah Karena dia Saya menikah dengan Halis itu ketika dia masih umur 6 tahun ya Masuk SD Jadi Dia yang jemput anaknya Dia pulang sekolah dia juga yang jemput gitu Jadi Berasa itu Seterjalin, ikatan batin udah Ya, makan juga kita selalu Bersama Sama tidur pun Kita gak pernah pisah Kalau di kamar itu Keruntelan gitu ya Walaupun ada kamarnya dia gak mau Dia pokoknya harus tidur dengan saya Adiknya dengan Walaupun sekarang udah remaja ya Oh, sampai sekarang juga masih gitu? Masih Masih Kan setelah pisah dengan ayahnya Adrian Mbak Mita terkesan menutup diri banget gitu Apakah karena takut Image-nya berubah lagi Atau takut dibully lagi Dilecehkan lagi oleh Masyarakat lagi atau gimana? Kebetulan karena Banyak hal yang saya merasa Yang tadi kita udah bincang-bincang Saya merasa udah cukup Cukup untuk selalu menjadi konsumsi masyarakat Banyak hal Hidup itu bukan cuma jadi artis Hidup itu banyak hal yang harus kita lakukan Hidup kita bukan cuma jadi yang ini Hidup kita jadi hal-hal yang lebih lagi Bahkan harus move on Jadi Berpindah bentuk lagi Jadi Banyak-banyak hal yang harus kita lakukan Yang belum lagi kita lakukan Ini kebohong gak kepenekan yang ini? Kok Gunawan minta maaf Masih kamu bohong ah Bohlang ini Jadi dari awal Kalau sama Gunawan aku udah bilang Dari pacaran aku udah bilang Sekali kamu main tangan Sekali kamu selingkuh Udah selesai Karena aku selalu Jadi Mikirnya ada maaf sekali Karena udah pengalaman yang udah-udah Ada maaf sekali Pasti ada maaf selanjutnya Ada maaf selanjutnya Bukan menutup diri Tapi harusnya lebih hati-hati dengan Karena Saya ibu Sekarang ibu Jadi saya lebih hati-hati Jadi apapun yang menimpa kepada saya Itu berdampak kepada anak Betul Jadi lebih hati-hati untuk Adrian Untuk Adrian Kalau dulu hati-hati untuk jaga nama keluarga Sekarang hati-hati lebih besar lagi Untuk Adrian Untuk perkembangan jiwanya Untuk perkembangan Psikologinya Ketika kamu masih dalam suatu pernikahan Dengan mantan kamu Sempat gak ada penyesalan Oh ternyata Aku rasa dia gak akan berubah nih Sempat ada gitunya gak? Kalau Dibilang Sebenarnya bukan penyesalan ya Maksudnya kalau Kalau gitu Sampai akhirnya Karena Anak Udah pas lagi hamil anak ketiga Sempat ada satu Kejadian yang Lagi hamil Sempat mau Sempat ribut lah Ada ribut Dan itu bukan yang pertama Sebenarnya ribut Jadi disitu akhirnya Sudahlah mungkin Dia tidak bisa berubah Cuman kalau dibilang nyesel Aku gak nyesel Karena Ini aku jadikan satu pelajaran hidup Yang memang Belum tentu loh Orang-orang yang sumuran aku Bisa nerima dengan kondisi aku Jadi yaudah ini satu pelajaran Dan satu Satu pelajaran yang mahal ya Mahal Dan berat 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 pastinya Alhamdulillah sih Maksudnya di umur aku yang 25 Aku bisa ngelewatinnya dengan Tegar dan gak Jadi Makanya orang-orang bilang Lu udah Lu gak gila Itu udah bagus Dengan apa yang kamu hadapin Selama 5 tahun itu Bukan waktu yang sebentar Kan 5 tahun kan Walaupun dibilang Gak lama juga Tapi gak sebentar juga Apalagi dengan kejadian Kejadian itu terus menerus Hidup dalam ketakutan Terus menerus Sempat Ini gak Apalagi setelah pisah pun Masih di teror Gitu kan Kamu sempet Secara mental itu Trauma gak Ngobrol sama Trauma ya apa sih ya Psikiater atau apa Oh kalau ngobrol sama psikiater juga gak Sempat minta Minta pertolongan Cuman Ketakutan gimana ya Jadi kalau untuk deket sama orang Masih takut Dulu-dulu gitu Ntar digituin lagi Ntar Kasar lagi Malah sempet ngefeknya Malah keakunya jadinya Karena aku Biasa 5 tahun Ngedapetin perlakuan Kayak gitu Jadi Sekarang nih Udah jadi Gimana ya Kayak jaga-jaga duluan gitu loh Jadi kan karena dulu mungkin Kalau sering denger bentakan Udah terbiasa 5 tahun Jadi gituin Jadi kalau Mungkin Cuamiku yang sekarang Mau ngebentak Kadang-kadang aku yang Reflek bentak duluan gitu loh Tapi dia mengerti itu Karena kondisi trauma aku yang Memang cukup dalam Jadi ya Dia cukup mengerti Saya sih hanya gini Saya selalu memberikan Pendidik Mendidik anak saya dengan Ya Sebagaimana layaknya orang tua Saya tidak juga terlalu keras Terhadap anak saya Tapi dengan kasih sayang Dengan cinta Disitu saya menunjukkan Bahwa Anak ini lahir dari cinta Bukan dari satu keadaan Yang terpaksa Kamu lahir dari cinta Dari sebuah kasih sayang Yang tulus Yang terjadi antara saya Dengan almarhum Jadi Ketulusan dan kasih sayang Itulah yang kemudian Saya Besarkan anak saya Dan akhirnya Alhamdulillah Seperti apa yang saya Lihat Saya tidak merasa Ada penyesalan Walaupun keadaan saya Seperti apa Tapi dengan Bertambahnya usia Anak saya Kemudian kelihatan Perkembangan Dia Kepribadiannya Saya bersyukur Saya ternyata Sanggup juga Membesarkan anak saya Walaupun sekarang masih dalam Kuliah ya Ya Tahun ini masuk kuliah Yakin sudah jadi yang paling tahu Tentang segala hal tentang sejarah Pastikan kamu yang jadi paling update Dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan Dalam tertangkap kamera Hanya Jika TV Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21 Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820 Kalau begitu selamat membaca Ronaldinho Ayo kita main tengangan penalti Jawahnya berbentuk bundar Dan wasitnya terbang Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya Ronaldinho Senin sampai Jumat Di jam berikut Hanya Dika TV Yang namanya hidup Tidak perlu terlalu dibawa serius Santai aja Sambil ketawa ketiwi Melihat video-video lucu Waduh ente Minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Yailah Ngasih semangat malah dicipratin es Dunia Tawa Hanya di KTV Halo teman-teman Bona Kita main yuk Yuk saksikan Bona and Friends Bona Ula dan kakak Maukah kalian membantuku? Sini kubantu Tita Bona mengelurkan belalainya Meraih kunci di ranting pohon yang tinggi Bona and Friends Kartun yang lucu Dan seru Tayang di jam berikut ini ya Pastinya Hanya di KTV 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 Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif Kritis dan taktis Yang mampu menyelesaikan problem negeri ini Satu meja Teka teka teki peristiwa Teka teki peristiwa Berkas kompas Setiap selasa Pukul 11 malam Di Kompas TV KTV KTV Televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Menghadirkan program-program unggulan Bona mengelurkan belalainya Yang bernilai edukasi Kaus kakiku bolong Kalang Dirmalang Tim sahabim Halo Ketemu lagi dengan Kalusi Dan menginspirasi keluarga Indonesia Bersia 14 tahun Jory Alexander Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang sukses Barang banget disentuh ya Apalagi anak sekarang ya terutama ya Pasti taunya boba Kita alergi pada produk-produk tertentu dengan makanan Itu mulai kekerasan KTV Bisa dinikmati di siaran digital dan satelit KTV Televisi Kota Kita Doanya Mbak apa? Harapannya Mbak apa buat ke depan nanti? Kedepan menjadi manusia yang sukses dalam berahlak gitu Jadi memberikan hal-hal dan bisa menjawab dengan tepat apa yang ditanya sama orang Seperti yang barusan kamu tanya itu Itu pertanyaan gila yang lama ini gak pernah dilemparin Tapi dilemparin seneng Karena sama ini orang gak berani Karena mereka gak berani Konfrontasi ke Mbak Gak berani nanya juga mungkin Mungkin sekarang ini Udah saatnya Udah saat ya untuk Untuk bilang Tapi apa kurang buktinya gitu Maksudnya gimana sih? Tanya aja sama bekas pacar-pacarnya gitu Bekas pacar-pacarnya loh Bukan cuma satu bekas pacar-pacarnya Iya makanya Yailah perempuan cantik loh Oke Kalau saja ada kakaknya Iqbal yang menyaksikan perempuan Tanyangan perempuan ini Pesan apa yang Kak Cica ingin berikan kepada mereka? Saya minta maaf sebelumnya tidak bermaksud untuk memohon sesuatu Tetapi ya saya sebagai seorang ibu Kalau diizinkan saya ingin bersilaturah Ibu ingin membawa anak saya bersilaturah Dengan saudara-saudaranya Dan kesampingkan hal-hal yang lain ya Tetapi sebagai seorang anak Iqbal juga berhak untuk bertemu saudaranya Bertemu keluarga intinya Kalau masih dianggap Tapi kalau gak juga ya Udah saya serahin kembali kepada yang maha kuasa Dia yang mengatur semuanya Betul Tapi kalau Allah menghendaki Hati orang itu kan bisa dibolak-balik Mungkin hari ini dia belum sadar Tapi mungkin besok lusa dia Mencapai kesadaran itu ya Mudah-mudahan Itu yang terjadi Amin Kita harus Bisa Memang Bisa berhentikan sendiri yang namanya Karena itu kan pelajaran ke diri kita sendiri Jadi kita harus stop itu Memang Yang namanya perceraian itu kan dilakna sama Allah Memang tidak Lo gak suka Namanya perceraian Tapi kan kita harus melihat konteksnya dulu Kehubungan ini masih bisa dilanjutkan secara sehat atau enggak Jadi jangan Jangan memaksakan Karena kan memang Lebih Itu kan kita yang menjelan Kita yang menjelan Kita yang merasakan hati kita Oke Jadi ya Kalau memang ada yang luas sana Kalau memang masih kuat Diteruskan Tapi kalau enggak Sudahlah Karena aku tidak bisa menyuruh orang Untuk bercarai juga Iya Tapi kalau aku pribadi Memang Aku sudah tidak sanggup Dan tidak kuat Dan aku percaya Aku harus menyelesaikan ini Untuk kehidupanku Kedepan yang lebih baik Oke Terima kasih telah menonton Pilih sabar atau marah Sabar Ya kelihatan sih ya Sabar Sabar Karena Kalau kita tidak sabar Kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu Kalau kita sabar itu pahala untuk diri kita sendiri Kalau kita marah pahala kita yang berkurang Memaafkan atau balas dendam? Memaafkan dong Wah itu yang sulit bagi saya Memaafkan Saya bisa memaafkan sesuatu yang bisa saya maafkan Masa lalu atau sekarang? Sekarang Sekarang? Karena masa lalu siapa sih? Hal yang saya lakukan saat tidak ada orang adalah Menghayal Ngelamun Ah serius mbak? Bikin lagu gitu mbak? Ngelamun Bikin lagu Nonton TV Pilih kaya tapi banyak masalah Atau miskin Bebas masalah? Sederhana tapi tidak ada masalah Aduh sederhana tidak ada masalah Yang bebas masalah saja deh tapi tidak miskin Oh iya benar-benar saya tidak setuju itu Oke sama Oke Lebih bagian ya bu Lebih bagian Lebih kelihatan berisi Lebih Lebih Ya ini lah ini apa adanya aku gitu Kompas TV Independent Terpercaya